monster hunter now teman-teman sekalian hari ini website monster hunter now ada update tentang September event line up ya jadi ini roadmap buat apa aja yang bakal mereka adain selama bulan September nih let's go lah kita cek ya waduh udah gak sabar aku nih nunggu nih bakal ada makna malu ini tapi tanggal berapa aku enggak tahu pastinya ya karena ini udah mulai season tiga nih let's go ya eh ini nih pertama nih kelihatan di sini ya dia tanggal tiga hari ini aku rekaman tanggal tiga check out the September event line up hunters you're going to love what we have plan for September we've got the season 2 Climax event Oke jadi sekarang ini lagi jalan Climax apa ya event Climax nya di season 2 buat penghabisan ya menjelang nanti datang season 3 nah ini dia bilangnya we will be diving into season 3 and celebrating a whole year of monster hunter now with the first anniversary event jadi ini bakal hmm apa ya jadi kayak event yang bakal mereka nih lumayan bersemangat ngasih berbagai macam rangkaian acara buat kita buat juga ngerayain event ulang tahun pertamanya gila gak sadar ya monster hunter now udah satu tahun kalau aku lihat di di konten pertama kali hari pertama aku konten monster hunter tuh ternyata udah setahun juga ternyata ya gila ya season 3 is coming Thursday September 12 jadi hari-hari apa hari Kamis di di tanggal 12 September season tiga nya dimulai dan pada saat itu juga game pasnya juga jadi aktif jadi kalian ingat ya game pas season 2 kalian segera selesaikan beberapa berbarangan juga bisa ngerjain dengan quest yang bersama teman-teman tuh yang friends nih ada September event line up season 2 Climax dates and time oke ini untuk Climax dari season 2 dari hari Selasa tanggal 27 Agustus jam 9 sampai hari Selasa tanggal 10 September jam 1159 di waktu zona waktu kalian masing-masing ini sebagai penanda dari akhir season 2 Mizutsune akan muncul lagi nah tuh dia tuh you can take unlimited quest see all details here nanti aku cek di bagian ini ya final Agustusnya nih jadi eh di di tanggal-tanggal ini buat dari dari Selasa 27 Agustus sampai Selasa tanggal 10 September ini bakal ada spesial yang Mizutsune muncul lagi kesempatan buat kalian bikin senjata elemen air eh ini juga kayaknya ngaruh ke elemen yang bakal dipakai buat ngelawan makna malu juga kayaknya ya berikutnya nih acara monster antar now the first anniversary Oke ini apa nih that same time dari hari Kamis tanggal 12 September sampai hari Minggu tanggal 22 September ini tuh dirayain anniversary pertamanya nah ini ngapain aja nih dia nih monster that will be added in season 3 are going to be appearing more frequently during this event Oke beberapa monster yang akan difokuskan muncul di season 3 berarti bakal juga sering muncul di tanggal ini nanti nih dari 12 sampai 22 September kemudian eh apa nih eh Hunter medal commemorating the first anniversary as well as layer equipment monster material dan Zaini wadar layer equipment loh Wah ini aku nggak tahu dia bilangnya layer equipment ya bukan aku bukan layer armor aku nggak tahu apakah jalan-jalan senjata sekarang udah bisa dilihat nih kalau aku salah baca kita nanti tolong dikomen ya teman-temannya make into the end for wyvern gem shard nah ini juga nih kesempatan nih heavy bogan training quest yes finally pasti kita dapet nih ini lumayan loh di bagian daily event dan season tiga nya itu kuesnya itu apa bakal-bakal-bakal bertumpuk dan ini kesempatan buat naikin HRP kalian aku aja sekarang masih 60 berapa ya 66 kayaknya masih jadi masih ngejar lah ini buat-buat kejar HR 100 biar nanti kalau ada elder dragon interception aku bisa join dan bisa ngerjain quest bintang 8 dari hari Kamis juga nih tanggal 12 sampai tanggal tuh heavy bogan training quest ini dibukanya dari tanggal 12 sampai November 32 bulan coy eh sebulan setengah lah ya lebih kurang ya kemudian berikutnya paralisis and sleep element quest wuuh sekarang nambahin paralisis dan sleep element tapi ada questnya dari Senin 23 September sampai September 29 Oh ini sebentar nih seminggu doang kayaknya enam hari atau tujuh hari dengan dimulai dari tanggal 23 ini bakal jalan quest paralisis sleep element quest during this event naik set paulumu will be appearing Oke akhirnya ya naik set wuuh dia berarti there will be quest design to help you upgrade your paralisis and sleep wah ini kayaknya metaparalize dan sleep ini bakal berguna nih kalau mereka nyiapin quest sendiri ini buat ini kemudian even happier hunting nanya apalagi nih desain time from Monday September 13 ini 30 September sekebar hari Senin sampai hari Minggu Oktober enam wuuh pengen ini seminggu doang dari 30 sampai 6 Oktober get your game together participate in grup hand to enjoy more rewards during this event you can also look forward to the limited time quest Oke jadi ini dimensional linknya bakal ngasih hadiah lebih banyak tapi enggak tahu nih jangan-jangan nerf-nerf dari apa cakupan ininya dimensional linknya masih kecil jadi kayak guna atau enggak nih even happier hunting ini enggak jangan-jangan ini enggak happy yang paling menarik sih kalau menurutku paralisis sleep element karena ini salah satunya akan diperkuat sama ekipnya Radoban aku sampai hari ini enggak tahu gunanya itu apa ekip sleep kemudian juga ini heavy bogani heavy gold heavy bogani lumayan training questnya sampai November 30 jadi kesempatan juga nih buat nyobain dia pasti kasih ini sih kasih pasti kasih bahan sih sama kayak waktu aku ngerjain questnya gunlands itu kan bond gunlands itu ada questnya tuh nanti kita dikasih bahan buat upgrade buat upgrade gitu-gitu kan kalau kemarin tuh dibaringin dengan Mr. Beast kalau nggak salah berikutnya nah monster Hunter now first anniversary ini tadi itu karena dia bakal ada banyak monster lain juga ya oke nah ini tadi ada katanya ini n season 2 in style with season 2 Climax eventnya yang dia bilang tadi jajaran questnya tadi jadi dari tanggal baru tadi pasti dulu nih pasti dulu nih Climaxnya nih sampai tanggal 10 September ya ini ini akan terjadi nih kemunculan Mizutsune dan Zinogre oke kemarin aku ingat sholat Jumat kemarin aku pulang aja itu ada kali lebih dari 10 Zinogre dan cuma beberapa yang bisa aku paintball karena sisanya tuh terpaksa harus dilawan langsung dan kalau nggak rugi jadinya tuh pulang dari besi tuh jalannya pelan-pelan pelan-pelan Oke kita baca dikit how time flies another season is coming to a close with it we are expecting increase activity of certain monster hitting in heading into the beginning of the month Zinogre Mizutsune dan other reason as the edition will gradually increase in numbers Oke oke nih ya dia juga sama nih tanggal sampai semula ini nih event detail during this event nah ini ada tanggal-tanggalnya kalian catat nih Zinogre Oke dari tanggal 27 sampai tanggal 2 berarti udah berlalu nih sampai kemarin ini dia biasa muncul di area forest dan suam aku udah ngerasain dan beberapa senjata Zinogre ku udah apa udah mulai jadi nih cuma tinggal over grade kurang bahan dikit aja biar bisa ke grade 6 Mizutsune nih dari hari Senin tanggal 2 jam 9 pagi sampai tanggal 10 September Mizutsune bakal sebanyak kesempatan kalian senjata air kalian hajar sekarang fine Mizutsune once again in the field regular frekuensi forest dan suam ya kemudian bahasa Rios dan Keizu nah ini kesempatan buat gun lens kalian bahasa Rios dan Keizu ini dari tanggal 27 sampai tanggal 10 September Oh ini lumayan panjang nih bahasa Rios keizu pantesan belakangan ini sering aku lihat nih terutama bahasa Riosnya sih kalau keizu minggu lalu aku banyak dapet apa nih you will also be able to Han Zinogre and Mizutsune in Han atau nah nih dari sampai tanggal 10 Zinogre sama Mizutsune masih tetap muncul dalam Hanatonya jadi kalian nggak perlu takut yang udah kelewat masa-masa aja Zinogre ya kemudian berikutnya eh you might even find either Zinogre atau Mizutsune appearing lima kali nih five time in a row Wow berarti ada kesempatan Hanaton itu isinya itu Zinogre semua atau Mizutsune semua aku pernahnya cuma beberapa kali dua atau tiga kali gitu yang yang pas Mizutsune aku udah ngerasain tuh Oke kemudian nih kesempatan buat completing limited time quest Grandmore season tier point nah ini apa season pasnya diambil teman-teman dikerjakan karena tuh karena hadiahnya tulang yang penting-penting tuh kemudian hadiahnya Zeni juga ada kostum terutama biar nggak bosen mainnya kan kalau sekarang lagi jalan tuh yang dengan ayah sih kan yang ada kaos itu yang from now judulnya kemudian berikutnya nih rewards line-up nih get terrible material including art Crystal yes monster material including Wyvern Gemshark Zinogre Zinogre plate dan Mizutsune plate Zinogre plate aku udah dapet beberapa Mizutsune aku lupa Nah itulah kira-kira teman-teman walaupun seru lah nih waduh ini mantap cukup sekali ini kita nih kalau enggak salah ada gambar yang nunjukin tentang kegiatannya apa-apa aja bentar ya aku lihat ya mungkin aku cut dulu nanti aku munculin lagi ya Oke teman-teman nah ini aku bukanya enggak dari website tapi pindah ke Twitternya nih Twitter yang monsteran ternal nih etm h9in ini ternyata nih udah di update-nya di sini tanggal-tanggal coba ya kita tampilin sini ya nanti mungkin aku kasih apa gambar gedenya atau disitu kelihatan kali ya season 3 update nih ini ini tanggal dan apa tanggal 27 kemarin dimulaikan ya M Hano XIAC kemudian tanggal 12 September nih makna malo rajang sama agnosom kemudian nih event ulang tahun pertama terus tanggal 23 nih yang Radobaan naik set paulumu sama si Giros great Giros jadi di fokus ke paralisis dan sleep kemudian eh kalau tadi itu aku sempat jelasin tentang season 2 Climax nih yang monster-monsternya ya Keizu Mizutsune dan basah Rios bakal banyak muncul heavy boga nih tanggal 12 juga kemudian yang happier hunting ini yang dimensional link tadi tanggal 30 September sampai eh 6 Oktober nanti kalian silahkan cek aja sendiri ke sosmednya aku pasti eh mereka pasti ada posting posting jadi di account official monster lantar dan monster lantar naunya Wah seru sekali aku penasaran jujur aja dengan senjata makna malu seperti apa Apakah dia bakal lemah ama Mizutsune dan apakah di sini itu nanti senjata paralisis dan sleep itu bakal jadi meta yang baru aku nggak tahu apakah metanya tuh di senjata mele atau justru di senjata bugan gitu jangan-jangan bugannya bagus oke kalau gitu teman-teman semuanya Terima kasih udah nonton gini aja aku cuma cuma ngecek aja karena baru pertama ngecek juga diingatkan teman-teman dikomen tadi Bang udah ada line up update buat Septembernya aku langsung cek semoga ini lumayan apa ya tercerahkan lah kalian dalam informasinya Terima kasih nonton sampai jumpa di petualangan video selamat menonton sampai jumpa di video selanjutnya